aku nanya-nanya sama Mas Ari sama guru-guru sebelah anaknya bahas apa ya tadinya mau bahas masalah lomba blok tapi kayaknya mungkin nanti kalau untuk tips-tips lomba blok dan lain sebagainya mungkin yang bisa diagendakan untuk blog-blog khusus ya soalnya kan ada yang pastinya pengen lebih concern ke situ kalau yang malam ini kayaknya pertanyaannya nanti lebih random terus temanya akhirnya kita mutusin tentang masa depan blogger atau dunia blok itu gimana sih terus gimana cara networking atau ya dan semacamnya yang bisa menyebabkan kita bisa dapet cuan lebih banyak gitu pasti di formnya yang share itu aku baca pertanyaannya banyak banget yang tanya masalah gimana cara dapetin uang dari blok atau memaksimalkan uang atau langkah pertama jadi nanti teman-teman disini aku lihat lihat daftarnya banyak teman-teman yang juga udah monetize blognya juga ada yang juga jauh lebih pro lebih senior ya lebih lebih berpengalaman nanti semoga bisa sama-sama sharing gitu itu Mbak Yayang kita mau membaca soal pertanyaan atau ada yang mau tanya langsung Mbak Yayang ini mungkin biar pembuka diskusi teman-teman ada yang mau nanya dulu gak nih boleh buat open mic atau resahin dulu kita kasih kesempatan dulu masa depan blogger mungkin iya gimana gimana boleh lanjut lagi tadi Kak iya karena mungkin temanya bahasnya masa depan ya jadi teman-teman juga kayaknya lebih-lebih mohonnya ngomongin ngomongin masa depannya untuk kita dari segi potensinya apa sih blog itu sebenarnya apa cuma kita jadikan sebagai blog pribadi yang buat curhat-curhat aja atau bisa jauh lebih dari itu gitu tapi kalau saya aku pakai aku aja ya kalau aku nangkap dari pertanyaan teman-teman sih kayaknya hampir semuanya itu orientasinya bukan cuma sekedar sharing-sharing misalnya kayak curhat-curhat aja sih memang lebih-lebih jauh daripada itu berharap blog itu bisa jadi sumber penghasilan bahkan banyak yang jadi sumber penghasilan utama juga jadi kayak menarik ya Mbak Yayang sebentar tadi tuh ada teman yang nanya oh ini ini ya basic sih ada yang nanya gini gimana masa depan para blogger apakah masih worth it jika dilihat dari penghasilannya yang mana masyarakat lebih sering dan suka dengan konten berupa video khususnya di Indonesia apa yang terjadi 10 tahun ke depan apakah blog masih exist ada yang tanya gitu ini aku membuka untuk bahas ini dulu ya nanti teman-teman juga bisa jawab untuk pertanyaan yang lain atau teman-teman langsung tanya pertanyaan gimana blog 5 tahun ke depan 2 tahun ke depan 10 tahun ke depan itu sebenarnya udah ada dari dari awal awal aku memulai blog pun di facebook di grup manapun itu udah banyak yang membahas topik ini gitu gimana sih masa depannya soalnya kan orang-orang lebih sering nonton youtube lah semuanya juga ada di youtube youtube itu lagi in banget terus sekarang ketambahan ada tiktok ada instagram dan lain sebagainya konten-kontennya mungkin jauh lebih menarik gitu karena visual kan sedangkan blog kan hanya tulisan gambar dan orang Indonesia pun mungkin yang suka baca jarang gitu jadi pertanyaan kayak gini tuh dari dari beberapa tahun silam juga udah ada cuman kalau menurutku pribadi sih mungkin ya selama internet di Indonesia juga masih tergolong mahal terus gak semua informasi gak semua informasi enak menikmati dengan video atau gambar aja gitu pasti masih masih butuh masih butuh masih butuh tulisan sih gitu kalau misalkan ada orang lagi nyari sesuatu di jalan atau di luar rumah gitu kan juga gak serta-merta mereka masa nyari sesuatu nyarinya di youtube atau di instagram sih kan dia juga kurang efektif pasti lebih efektif baca langsung google gitu untuk nyari solusi tentang pertanyaan-pertanyaan mereka jadi kalau ditanya menurutku masa depan blogger seperti apa karena blogger itu ya sebagai konten kreator sebagai orang-orang yang membuat konten untuk nanti muncul di google jadi menurutku masih-masih bisa eksis-eksis aja sih sama kontennya kita memang memang dibutuhkan sama masyarakat yang ditulis memang memang berdasarkan hal-hal yang ada manfaatnya gitu untuk dicari sama orang insya Allah masih eksis gitu kalau menurut teman-teman gimana atau ada feedback atau ada pertanyaan lain gimana Mbak Ilyang boleh nih karena udah dibuka sama Mbak Rini teman-teman ada tanggapan gak nih atau ada yang mau sharing juga mungkin oh ini dari Kak Edy boleh nih halo Kak Edy halo Mbak Ilyang halo Mbak Rini halo Mbak Rini untuk masa depan blog sih saya rasa masih cerah ya karena kan saya sebagai IT di kantor itu kan kalau cari referensi rata-rata kalau video itu kurang apa ya kurang diingat gitu kurang diingat jadi kalau di blog itu kan nuliskan apalagi kalau komen-komen atau di Linux kan mesti dikecil mesti ditulis itu kan pakai tulisan kalau pakai video kayaknya ketinggalan gitu kita mau ngetik komen-nya mesti di-pause dulu kalau di blog kan di-scroll-scroll next tab blog ini apa apalagi kalau ada trouble kan untuk diopagi trouble Windows itu kan suka banyak yang agak-agak kritikal dan butuh komen-nya tuh ngetiknya panjang jadi kalau untuk hal-hal yang blog polisi teknis-tetis itu kayak masih cerah tapi kalau untuk yang sama untuk makanan kayak resep-resep itu kan itu kan gak mungkin kalau video kan cuma ngeliatin bahan-bahannya apa aja sepas dulu kalau di blog kan kita tulisan kan enak tinggal satu lemon scroll oke ini disiapin cepat kalau di device kan udah enak kan tinggal taruh kita liatin asal resep-nya step berikutnya apa kalau video kita mesti liatin dulu apa sampai dimana jadi untuk yang hal-hal ekspert itu masih cerah tapi kalau untuk yang lain ya ya tergantung medianya sih apakah dia mau pamer ya berarti kan mesti di video tapi kalau cuma untuk iman pertahuan kayak pengaturan itu untuk blog masih cerah itu versi saya menurut saya terima kasih Mbak Rini iya iya bener aku setuju juga sih maksudnya memang kayak misalkan video tutorial aja kan memang ada tutorial versi versi tulisan di blog sama tutorial versi di Youtube ya cuman kalau misalkan nyari 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 yang detail mungkin kepengen lihat step by stepnya dilakuin memang mungkin di Youtube lebih-lebih efektif cuman kalau kayak aku juga aku bukan bukan orang IT tapi sering ada problem masalah sistem perpajakan atau apa misalkan atau masalah peraturan-peraturan baru gitu kalau misalkan ada teraba itu cara mengatisnya apapun juga aku nyarinya nggak mungkin di Youtube sih soalnya kan pengennya langsung yang tersolusi gitu ada step-stepnya tulisan jadi nanti bisa dilihat mungkin kayak gitu juga lebih-lebih tergantung kebutuhannya ya kalau pas kondisi seperti itu ya aku lebih milih ngelihat tutorial di artikel gitu nggak di Youtube kan harus nunggu beberapa menit dulu kalau di artikel nggak langsung muncul sama kayak resep si resep pun kalau misalkan melihat video Youtube masak cara masak pasti yang akhirnya dibuka juga di deskripsinya karena pengen pengen langsung tahu gitu oh bahannya apa bahannya apa berapa berapa gram atau apa kan juga lihat di deskripsinya kalau nungguin di Youtube sampai step-step ditampilin bahan-bahannya dulu kan butuh beberapa menit gitu jadi sebenarnya kebutuhannya pasti beda ya antara blog sama Youtube sama-sama sama-sama bermasaat cuman dua-duanya ya itu kebutuhannya fleksibel gitu yang mau pengen lebih cepat kemana pengen yang lebih detail kemana gitu jadi sama-sama masih berpotensi lah menurutku benar-benar mas Edi jadi kalau fungsi antara Youtube dengan blog kan gimana kalau Youtube kan akan tenggelam dengan sharing mas hype-nya tapi kalau blog kan selama-sama jadi orang bisa referensi nyari konten yang ini ada di mana mungkin dia bisa booknya atau bisa copy paste mungkin kalau boleh gitu kan jadi atau dia bisa screenshot nanti bisa direferensi kalau ada apa-apa baru referensi kalau Youtube kan ada hal yang baru-baru kalau misalnya itu kan kadang-kadang hype-nya hilang tapi kalau kita punya device-nya kita punya device-nya kan lupa ya itu tersebut terima kasih Mbak Rini iya betul-betul makasih Mas Edi ada yang lain teman-teman iya makasih untuk Kak Edi ini mungkin bisa bacain lagi pertanyaan gimana nih sambil nunggu yang lain oh yang di yang di di form ini ada pertanyaan juga nih Kak pertanyaannya kalau misalnya kita baru mulai kita baru mulai merintis nih kira-kira bagaimana langkah awalnya biar traffic naik dan bisa dilirik sama brand ataupun client kalau testnya biar traffic naik sih yang pasti yang disarankan main SEO ya maksudnya SEO-nya diterapin minimal ya minimal SEO on-page-nya dulu kalau belum bisa off-page yang maksimal nyari backlink dan lain sebagainya bisa dimaksa lima-malin ke on-page-nya dulu karena tanpa off-page juga sebenarnya kita bisa ngeranking dengan kata kunci asalkan kata kuncinya tepat ya tersaingannya sedikit dan sesuai sesuai gitu jadi kalau buat naikin traffic ya pasti caranya mungkin yang disarankan sama banyak orang juga pasti main SEO bikin artikel yang berkualitas yang bermanfaat gitu jadi kira-kira artikelku ini kalau dibaca sama orang ada manfaatnya apa enggak sih gitu ngasih solusi atau enggak gitu insya Allah bisa naik kalau misalkan nyari traffic lain selain dari selain dari main SEO ya blog walking mungkin seperti blogger-blogger lain tapi kalau untuk ngejar traffic dengan blog walking ngejar traffic satu blog ya bukan satu artikel satu blog secara keseluruhan dari blog walking hanya bergantung sama blog walking kan bakalan capek gitu mending tetap optimasinya ke artikelnya biar gimana caranya bisa naik peringkat google memenangkan beberapa keyword gitu gitu sih kalau untuk cara memenangkan ini banyak pertanyaan banyak pertanyaan juga untuk memenangkan hati klien gitu biar dapat job itu gimana yang pasti klien itu karakternya macam-macam kebutuhannya mereka itu juga beda-beda ada klien-klien yang memang tujuannya untuk hanya brand awareness gitu biar ada banyak orang yang ngomongin banyak orang yang ngomongin produk mereka atau jasa mereka di google jadinya mereka pengen orang-orang mula tentang produknya ada yang nyari backlink buat memperkuat otoritas website atau artikel mereka gitu jadi mereka pun nyari blognya beda-beda ada yang butuh DA-nya tinggi demand authority-nya tinggi ada yang butuh traffic-nya tinggi ada yang butuh DR-nya tinggi demand authority-nya tinggi jadi memang kebutuhannya beda-beda sih bagaimana cara untuk memenangkannya misalkan sepengalaman saya yang biasanya berhubungan sama kaya-kaya karena perbedaan karena perbedaan kebutuhan mereka ada yang minta DA-nya tinggi ada yang minta traffic-nya tinggi ada yang minta DR-nya tinggi mungkin kalau kita kepengen semua kriteria itu kita kepengen semakin banyak job yang kita dapat usahakan semua kriteria-kriteria yang biasanya sama klien itu dibutuhkan ya kita penuhi gitu cuman kan memang susah itu proses yang panjang untuk bisa DA-nya dapat angka sekian DR-nya bisa angka sekian traffic-nya bisa puluhan ribu per bulan misalkan itu kan prosesnya panjang jadi kalau ditanyain idealnya biar banyak berenasuk ya penuhin semua yang mereka inginkan ya secara-cara tadi mau DA-DA traffic tapi ya prosesnya nikmatin gitu untuk naikin DA itu gimana DA itu gimana pas gimana pelajarin pelan-pelan terus praktekin biar blog-nya bisa berkembang nanti kalau udah poin-poin yang mereka inginkan tercapai ya mau klien itu ada datang nyari blog yang traffic-nya tinggi mau yang DR-nya sekian DR-nya sekian kita sekat aja semuanya bisa kita ikutin kita bisa tawarkan blog kita kita bisa kasih harga kayak gitu jadi tetap poin-poin yang mereka poin-poin yang mereka inginkan kita usahain biar kita dapet status-status itu baru kita ngerasa pede nanti brand bakal datang sendiri ada yang datang sendiri ada yang kita jemput juga berarti harus sering mantau-mantau juga ya kira-kira nih klien kebutuhannya apa buat kita tahu juga sesuai sama mereka inginin apa enggak gitu ya Mbak iya iya mungkin untuk banyak blogger ada yang masih belum paham sih tentang angka-angka itu untuk yang baru-baru tahu jadi kalau untuk mau memulai sih biar teman-teman tahu tentang apa itu yang tadi aku sebutin bisa ikut atau gabung ke komunitas-komunitas atau ke grup-grup Facebooknya blogger atau di Twitter atau di lain sebagainya dulu intinya biar yang kayak yang kita tema malam ini sih biar networkingnya blogger itu walaupun mau baru kayak mau lama kayak networkingnya ada dulu nanti informasi-informasi tentang job-job itu bakalan ngalir gitu semua orang bisa nge-share ada ada form pekerjaan untuk blogger ini untuk pekerjaan itu tuh bisa bisa saling share gitu teman-teman blogger itu baik-baik loh kalau ada info job itu sukanya pada berbagi gitu jadi misalkan ada teman berbagi terus kita enggak tahu kita enggak tahu itu artinya apa kan bisa nanya ini apa sih Mbak kok diserahkan ini kan akhirnya kita jadi belajar oh ternyata poin yang nyari blogger itu harus gini-gini gitu emang gitu Mbak untuk mau harus naikkan angka-angkanya dulu tapi juga dimulainya tetap dari networking Mas Ari tuh ayo Mas Ari boleh nih untuk Mas Ari gimana Mbak gimana itu Mas Ari buat teman-teman memulai memulai biar bisa kerjasama sama brand oh memulai biar berkerjasama sama brand saya ngikut saya ngikut bentar ya ini kerucu-kerucu Mas sengaja banget tahu aku open mic malah terakhir ya jadi yang tak lakukan dulu itu adalah kita berpura-pura membahas sesuatu sebagai yang dibayar padahal sebenarnya gratis ya ada dua keuntungannya yang pertama kita hitung-hitung latihan jadi kan kita udah tahu nih misalnya kita tertarik sama sesuatu yang berbau tekno terus kita punya nih kayak laptop kita atau apa ya cobalah kita menulis seakan-akan kita itu dibayar seperti itu macem-macem dan itu sebagai koleksi tulisan sih sebenarnya seren latihan karena aku dulu itu pernah kehilangan kesempatan mendaftar suatu job gara-gara saya tidak punya tulisan itu ya itu tentang kucing jadi semua semua apa namanya persyaratan itu masuk misalnya usia blognya terus kemudian DA-nya macem-macem semua masuk tapi harus ada syaratnya ada tulisan kucing nah saya tidak punya nah karena tidak punya maka terus yang bikin ini sih bikin tulisan tentang kucing itu ya cerita tentang belum masa kecilnya kucingnya seperti apa memelihara kucing kamu seperti itu nah nanti kalau kita udah punya berbagai macam terus terang punya saya kan gaduh-gaduh ya Mbak Yoh jadi kalau kita udah punya tulisan macam-macam seperti itu di kategori-kategorikan nanti ketika ada sering-sering misalnya gabung ke grup-grup grup-grup apa yang job untuk blogger macam-macam seperti itu wah ada lawangan ini nih harus ada kriteria ini harus ada kriteria ini nah kita bisa masuk sih itu Mbak Rin iya bener jadi iya sih bener itu apa nulis dulu juga kayaknya aku berawalnya kayak gitu demennya nulis nulis sesuatu ya padahal itu gak dibayar tapi seolah-olah itu kayak orang membayar kita buat nulis karena kita bahas misalkan bahas satu aplikasi atau bahas satu game di blog gitu dulu kan masih organik tapi kan organik bukan berarti kita gak bisa bahas bahas brand atau apapun kan menurutku organik itu menurutku ya kita nulis gak ada yang nyuruh tapi kita nulis aja ngulas sesuatu padahal ngulas sesuatunya itu nanti orang lain kalau lihat kalau ngulas aplikasi ini ternyata bagus akhirnya ternyata bisa itu jadi portfolio kita kayak mas Ari tadi kalau coba dulu mas Ari pernah bahas cerita tentang kucing kan itu jadi portfolio mas Ari kan kalau misalkan ada klien yang minta pembahasan tentang itu gitu ya betul terus kemudian yang kedua setelah kita gratis tahapannya adalah semua job diambil dulu nah semua job diambil dulu gak dipilih-pilih waktu itu ya mulai dari bayaran yang menurut orang kadang gak manusiawi itu ya ada yang ada yang bilang kok dibayar segini mau kayak gitu macam-macam ya karena kan tiap apa pertimbangan tiap orang itu berbeda-beda ya katakanlah sereceh apapun dan kita gak pernah dibayar nah kita ini dong ada bayaran saja ya diambil dulu nah nanti kan semakin banyak job kita udah ambil nah kita baru bisa nih seleksi sedikit-sedikit oh yang receh-receh udah mulai dikurangin ngambil yang udah mulai menengah kemudian pada endingnya diambil yang kakakak-kakak atau seperti itu sih mbak dan yang penting ini sih tiap blogger punya pertimbangan masing-masing jadi kalau ada yang bilang ngapain sih job receh diambil macam-macam udah wis tutup telinga aja ya memang aku aku terakhir ngomong itu mbak aku terakhir ngomong apa namanya saya kira belum selesai udah aku terakhir itu ngomong diri jadi kalau misal ada yang ada yang apa namanya loh ini kok job raja kayak gitu diambil macam-macam nah kan progres kita sama yang orang lainnya beda siapa tau memang kita baru tahap menjaring yang penting semua job dapat atau macam-macam yang sedangkan yang satunya sudah bisa memilah-milah oh ya kalau job receh gak diambil yang minimal sekian baru diambil kan tiap orang punya beda-beda gitu sih mbak iya bener bener mas Ari dulu aku awal terima job juga gitu aku apa gak ngerti belum ya circle-nya belum terlalu luas kayak sekarang masih tau beberapa orang aja terus nyoba di satu platform mungkin temen tau project.co.id itu itu platform untuk freelance jadi bukan buat blogger aja sekarang juga udah gak pernah pake soalnya memang rapnya disana rendah gitu jadi kayak persaingannya luar biasa cuman dulu job dari sana 50 ribu juga aku ambil kan awal-awal ya awal-awal 50 ribu ya udah lumayan karena emang bener-bener gak ngerti ternyata blog bisa menghasilkan kayak gitu jadi dibayar gitu pun ya mungkin sekarang anggapnya rendah tapi dulu ya sebagai langkah awal ya disikat aja kan itu juga sebagai protokol lama-lama naik 75 lama-lama naik 100 lama-lama naik lagi naik lagi sampai akhirnya udah statistik statistik blognya udah dianggap lebih lebih oke dari dulu ya udah berani pasang harga mungkin sama kayak Mas Ari kan juga kalau ditanya harga juga sekarang udah berani gitu jadi teman-teman banyak juga yang nanyain nih Mas Ari apa nyari uangnya dari mana sih untuk pemula itu kayaknya memang banyak yang belum tahu cara menjemput sejuti atau dapat jobnya itu loh dari klien yang lain ada mau share sekarang dapet dari kliennya dari mana aja bisa tak jawab tapi mas aku semua nanti teman-teman nggak mau nanti bosen dengan suara Mas Eddie nih kayaknya langsung mau share Mas Eddie tuh boleh nih yang lain boleh loh ini kalau saya kan kebetulan dari komunitas ya komunitas smartphone community dan itu saya jadi lidernya di smartphone smartphone community jadi komunitas pengguna smartphone smartphone kemudian saya juga jadi leader di smartphone community Jakarta nah dari situ kan awalnya memang bentuk squad ya jadi squad itu kayak swap media sosial cuman saya di bagiannya ikut yang bagian blog jadi blog itu ngebahas produk yang dirilis sama smartphone dari situ mulai pendapatan saya nggak banyak sih memang tapi kan sebagai awal saya berusaha untuk belajar menulis sebuah blog itu dari awal cuman iseng-iseng dari forum ke forum cuman kan nggak dibayar nah ini cuma tulisan saya dibayar jadi ada harganya saya belajar disitu ikut komunitas itu cuman karena kemalasan jadi cuman jadi berdasarkan oh ini nulis tentang ini oke jadi sementara itu dulu jadi saya belum berani ngambil klien lain dulu jadi saya mau fokus disini jadi itu sebagai awal saya sebagai blogger ya disitu gitu yang serius nyariin apa itu SEO apa itu ini lah yang ratingnya apakah apa yang TLD segala macam itu saya baru tahu kalau dulunya kan saya di blogspot kata rekan saya tuh kalau mau dapat bayaran lebih tinggi jadiin TLD TLD tuh apa sih oh yaudah pindahkan juga di blogspot lagi tapi pakai nama sendiri komen sendiri ya sudah sampai sekarang jadi kalau emang nyari jawab lain saya belum mencari yang lain karena kan untuk nulis sendiri itu butuh effort yang spesial karena gak sembarang tulisan saya selasal sering dikomplain sama temen sama apa istilahnya PIC-nya kok nulisnya begitu sih agak serius dikit kenapa karena sekedar begitu jadi kan oke jadi gak sembarang skill-nya juga mesti diasa ditambah lagi fokus untuk nulis itu gak bener-bener fokus gitu jadi seperti itu mbak Rini kalau dari saya mengawal saya juga sampai hari ini sih gitu oke yang lain ditunggu jadi setiap emang ya setiap blogger pasti punya titik awal buat menerima apa untuk hasilkan uang itu ceritanya pasti beda-beda ya dan pasti selalu-selalu gitu kalau menurut itu ya dinimatin aja pokoknya nyari kalau memang diniakan untuk dapat uang dari blog kayak kata mas Ari tadi semuanya disingkat dulu dari di awal-awal karena memang dia itu untuk buat portfolio kita gitu oh ternyata kita udah bisa bersama dengan banyak banyak klien tadinya satu klien lama-lama lima lama-lama sepuluh lama-lama semakin banyak itu kan juga buat networking juga jadi lumayan dikenal sama agensi sama trade-trade lain dia pasti semuanya kan mulanya dari satu jadi benar-benar kata mas Ari aku spesifik aku sama ngakunya juga dulu semua semua job asalkan gak yang juji atau yang spb-nya itu berapa pun dujinya dulu tak ambil sampai blog aku rasa udah cukup lumayan oke atau berkembang baru aku bisa ngasang harga dengan spb-nya gitu terus mungkin yang banyak teman-teman blogger karena ini banyak yang belum gabung ke blogger hub dan pertanyaannya banyak yang memang masih pelihatan baru untuk masalah percuanan yang mungkin bisa jadi nge-blognya lama tapi untuk menguangkan atau monetize blog itu memang belum praktek atau belum tahu caranya gitu jadi jadi teman-teman kalau ada beberapa cara untuk teman-teman pengen menjemput bola atau nunggu gitu selain tadi kalau naikin traffic dan lain sebagainya itu memang salah satu cara biar teman-teman bisa dapat job yang organik atau job yang datang sendiri gitu tanpa kita njemput tanpa kita capek-capek ya kita cuma nulis kita fokus ke SEO fokusnya naikin traffic banyak pengunjungnya kita senang juga kalau banyak pengunjung terus dari artikel-artikel yang ternyata kita naik itu ternyata bisa mengundang klien gitu misalkan butuh mencari ada klien butuh 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 apa untuk menaikkan otoritas website mereka mereka cari informasi tentang bisnis mereka atau kompetensernya atau lain sebagainya ternyata nemuin artikel kita di halaman satu Google misalkan akhirnya dari situ kliennya tertarik aku pengen juga blogger ini ngulas bisnisku atau ngasih backlink ke webcode itu bisa undang mereka untuk akhirnya ngirim email atau whatsapp kita selama kita nampilin kolom atau menu kontak kami atau kontak as di blog kita itu salah satu cara yang memang mungkin agak susah karena memang harus trafficnya lumayan atau paling enggak ada artikel-artikel yang naik di peringkat satu dulu cuman ada cara memang yang lebih mudah yang juga diakuin sama banyak blogger termasuk aku yaitu lewat marketplace backlink jadi kalau teman-teman belum tahu ada marketplace yang kita bisa daftarin blog-blog kita buat biar kalau ada klien yang nyari backlink atau pengen dipromosikan nanti mereka tinggal milih misalkan kriteria blogger lifestyle atau teknologi mereka tinggal filter atau mencari blog itu di marketplace tersebut transaksinya nanti di marketplace tersebut kita dapat informasi kalau mereka misalkan order order backlink atau artikel di kita lewat marketplace itu jadi mereka kayak ketiga sama kayak shopping misalkan kita beli mereka nambah uangnya terus nanti kita transaksi kita mengerjakan kliennya bayar terakhirnya kita juga dibayar kalau pekerjaan selesai teman-teman bisa ada banyak marketplace sebenarnya cuman yang aku rekomendasiin cuman Sosiago sama Raja Backlink kalau yang lainnya nanti dulu mungkin bisa dicoba kalau teman-teman yang belum pernah tahu Sosiago sama Raja Backlink dicari teman-teman bisa bikin akunnya boleh ditulis mbak katanya mas Edy sudah tak tulis mas kalau Raja Backlink ada teman-teman bisa browsing pengalaman Raja Backlink insya Allah ketemu blogku kalau Sosiago kayaknya bangdul deh yang ngulas aku kayaknya nggak ngulas cuman bisa cari kok Sosiago sama Raja Backlink itu masih aman dan masih membayar masih membayar masih membayar blogernya terus selain dua marketplace itu teman-teman juga bisa masuk ke marketplace-nya Raja Backlink sama Sosiago sama Sosiago terus kalau secara lain selain nunggu email dari klien atau di WhatsApp dan marketplace teman-teman bisa join ke Facebook Job for blogger Job untuk blogger ya kata kunci-kata kunci itulah bisa cari di di Facebook Job untuk blogger atau Job for blogger ada SMSC juga terus apa lagi ya macam-macem macam-macem bisa bisa dicek di Facebook di search aja job untuk blogger atau job blogger nanti muncul ada beberapa grup bisa masuk jadi disitu biasanya ada agensi-agensi atau atau perantara-perantara gitu atau biasanya juga berlangsung yang share satu form disuruh isi gitu ada kriteria kami butuh blogger yang ini 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 yang sesuai silahkan isi form nah itu nanti akan di filter sama mereka kalau cocok kita bakal dihubungi itu selama teman-teman aktif ada notifikasi dari mereka dari grup itu misalkan ada sesuatu kita langsung buka kita isi form itu sesuai bisa bisa dapat pekerjaan-pekerjaan itu kalau cocok juga bisa teman-teman ikut komunitas-komunitas kalau kayak perempuan itu ada komunitas blogger perempuan komunitas ISB profesional dan lain sebagainya banyak grupnya bisa cek di instagram di instagram terus bisa juga misalkan teman-teman yang baru dan circle atau networking bloggernya belum terlalu banyak itu bisa cek aja misalkan cek di instagramnya blogger perempuan atau cek di instagramku misalkan atau cek di instagramnya mas Ari liat aja di komen-komennya itu pasti kebanyakan itu blogger-blogger semua nah itu bener Mbak Nakiah ada KIP itu komunitas emak blogger ya komunitas emak blogger komunitas emak blogger ya ini blogger hub ini kan juga networking juga kan follow aja apa instagramnya instagramnya digitalik sama blogger hub itu kan pasti yang follow juga blogger-blogger teman-teman kalau yang memang circle bloggernya belum terlalu banyak bisa di follow-follow yang teman-teman disitu nanti kan akhirnya jadi berjaring jadi nambah teman terus nanti misalkan ada yang share komunitas ini buka open recruitment atau open member teman-teman bisa ikut soalnya dari komunitas atau dari blogger itu peluang saling sharing ada job disini ada job disini itu besar gitu bisa jadi hampir setiap hari mungkin ada yang ada yang share ini ada nyari ini ada nyari ini jadi kita sempatan buat dapet dapet informasi kalau ada orang yang nyari blogger itu hampir setiap hari bisa jadi gitu gitu sih jadi itu tadi ya kita bisa ngandelin traffic biar clientnya datang sendiri tau blog kita otoritasnya blogger artikelnya di bag one terus kita dihubungin suruh mengerjakan sesuatu atau di market place atau eksplos komunitas-komunitas ada yang yang lain masanya yuk ini juga udah rame nih kak kayaknya di kolom komen mungkin bisa kita bacain kali ya oh iya bentar aku bacain ini aku aja yang bacain ini ada Kak Bondan biar gak makan gaji buta iya biar gak makan gaji buta ini ada dari Kak Bondan kenapa sih adsense-nya blog sedikit sekali kalau di Indonesia gimana nih kalau pengalaman Mas Ari sama Kak Rini tentang adsense di Indonesia wah itu Mbak Rini tuh saya gak main adsense ada 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 Bangdul gak sih Bangdul tuh yang yang tiap bulan yang tiap bulan yang tiap bulan yang tiap bulan PO tuh wah Mas ini ada itu loh Bangdul ngomong Bangdul boleh-boleh mana nih aku mau adsense-nya trafikku sebenarnya tuh juga puluhan ribu satu bulannya ya lumayan lah tapi karena kanan topik atau nische blognya gado-gado dan bukan yang bernilai kliknya CPC-nya itu besar jadi ya satu bulannya tetap hitungannya kecil dibanding dengan job job content placement atau backering ya jauh sekali kalau Bangdul itu setiap bulan hampir setiap bulan PO deh kayaknya soalnya blognya gece banget wah Bangdul ini tidak bersuara kalau dari sepengetahuanku sih kalau kata teman-teman dober-dober yang yang SEO mania yang sangat-sangat banyak sirip teman-teman dober cowok itu kebanyakan emang sepusnya kan ke SEO kayak mayoritas blogger perempuan sepertiku yang fokusnya mungkin ke content placement emang gak cuman trafiknya tinggi aja yang bisa bikin kita setiap bulan itu buyout tapi juga dari tema dari tema artikelnya nisil konten kontennya yang kecil gitu katanya sih kalau yang seperti kayak keuangan atau asuransi itu tinggi jadi satu klik itu bisa mungkin ya setinggi-tingginya Indonesia tapi masih di bawah seribu kayaknya kalau dulu aku masih bisa dapat satu klik itu seribu seribu dua ratus kalau sekarang di bawah lima ratus bayangkan satu klik itu jadi satu hari dapat sepuluh klik aja masih lima ribu rupiah masih kecil sekali mas jul mas jul oh sorry dah kira oh iya halo gimana 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 barini ada yang tanya tadi bagaimana bagaimana memaksimalkan penghasilan dari asensi ya mbak yayang iya di Indonesia katanya asensinya rendah ini gimana nih kenapa kecil asensinya kira-kira Indonesia oh iya di Indonesia emang asensinya kecil ya pertama ya balik lagi dengan apa namanya tarif beriklan di sini ya beda sama di luar negeri kalau di luar negeri emang tarifnya juga gede kalau di sini kan kita misalnya ya posisikan aja kita sebagai pengiklan pengiklan di Indonesia itu kan masih bisa menjangkau dengan budget yang minimalis gitu artinya ya makanya penghasilan kita juga penghasilan blogger-blogger yang main di adsen juga ya gak gitu gede kalau misalnya sehari ini sebagai patokan aja ya kalau misalnya sehari traffic kita gak nyampe seribu yaudah gitu adsen itu cuma sebagai hiasan aja atau mungkin ya memberat-beratin blog aja sebenarnya jadi gitu kalau pertanyaannya kenapa adsen di Indonesia kecil ya karena tarif iklannya juga gak gede-gede banget gitu gitu aja sih mungkin ya bukan sementara kalau nisinya apa maksud yang kalau dari nisinya yang paling tinggi apa kalau yang paling tinggi itu ya bervariasi ya maksudnya untuk sementara sih biasanya di finance yang keuangan itu yang lumayan gede kalau teman-teman yang main di keuangan saham dan sebagainya itu memang biasanya keuangan apa namanya saham masuransi itu biasanya gede nisnya cuman kalau untuk lifestyle ya masih di bawah seribu sih biasanya masih di bawah seribu udah mah pendidikan juga kayaknya rendah ya pendidikan itu rendah banget karena ya paling seratus dua ratus ininya si PC-nya gitu jadi kalau teman-teman emang trafiknya gede sih kalau di pendidikan cuman ya dari si PC-nya cuman ya kalau misalnya trafiknya gede si PC-nya kecil juga kalau kliknya banyak kan ya lumayan juga sih sebenarnya cuman balik lagi tinggal teman-teman fokusnya gimana ya kalau fokusnya di next mana tinggal ya dioptimalkan saja balik lagi ke trafik sebenarnya trafiknya kita segimana yang anda juga dapatnya ya senilai itu itu paling ya iya benar kata Bandu punya aku punya aku satu hari juga di atas ribu apa julunya tapi ya karena kliknya satu klik itu 300 200 bayangkan kapan terus ya balik lagi juga sih kalau untuk pemain adsense itu enggak cuma tadi ya ngomongin traffic terus kemudian ngomongin SEO tapi juga bagaimana kita menempatkan iklan jadi ya harus dipahami juga ininya placement iklannya misalnya kalau disini enggak ada yang klik yaudah jangan maksain dipasang terus gitu berat-beratin blog yang mana kira-kira yang sering di klik oleh pengunjung kita kan kita sendiri yang tahu dimana letak apa namanya kan bisa dicek di analitiknya gimana yang sering di bagian apa gitu iklan apa yang paling banyak mendatangkan cuan gitu kan ngomongin cuan ya gitu aja sih sebenarnya enggak ya kalau ngomongin rumit ya rumit juga sih cuman tinggal bagaimana teman-teman fokusnya aja kalau fokusnya ke situ ya memang harus gimana gimana mau nanya apa hukumnya bang bagi seorang blogger yang fokus di adsense masang adsense tapi dia nya sendiri kalau di browsernya itu masang adblock mas ya hak masing-masing sebenarnya tapi aku dulu juga gitu hak masing-masing nah balik lagi kalau misalnya adsense itu ya tantangan juga kalau misalnya ada teman-teman yang cuma bisa aja sih dipasangin anti adblock gitu biar mereka juga enggak bisa baca ya bisa baca artikel kita ya bisa aja ini kayak netcard sama anti netcard misalnya aja kayak gitu bener-bener iya bener sih karena fokusnya itu dimana kalau kayak blogger kayak bandul kayak teman-teman di grup sebelah itu kan memang yang main adsense fokusnya memang bener-bener utama di adsense jadi mereka enggak males untuk audit dashboard atau analitik iklannya audit penempatannya yang enggak sesuai gimana terus dipindah kemana akhirnya eksperimen eksperimen gitu jadi kayak emang rajin banget gitu aku dapet ilmunya tapi prakteknya ogah-ogahan ya makanya asesnya gitu-gitu aja jadi teman-teman yang mau fokus fokus ke ases yang harus serius itu sih buat belajar tentang ases dan penempatannya ya kalau yang merasa kesusahan ya ikut jalur saya aja backlink gitu yang lain boleh nih yang lain mau open mic mau open mic ini juga ada lagi pertanyaan nih Mbak Rini halo selamat malam dari Anisa saya mau tanya gimana caranya agar terus pede sama tulisan organik kita Kak saya sering malu kalau mau share di medsos pribadi malu kalau share di metos pribadi mungkin malu sama temen-temennya oh di di metos bagaimana gimana caranya biar terus pede sama tulisan organik kita kayaknya ya mungkin hampir semua belakang mungkin pernah ngalamin ya tahapan kita nulis dulu awalnya masih asak-agul banget merasa gak pede atau yang rasa ya tulisannya mungkin gak dibaca sama banyak orang ya ya apa nulis-nulis aja gitu kalau aku dulu ya sama sih atau mungkin gak ngerasa gak ngerasa sampai segitunya malah gak ngelah kalau belok kita tuh bisa dibaca sama banyak orang pikirnya kayak preparing the meeting dulu gitu-gitu dulu pikirnya kayak basur hati-hati di depan ya agak preparing preparing gitu lah kelopanya maksudnya Mbak Yayang bocor iya sorry Mbak Yayang bocor gitu mungkin ngerasa ngerasa gak pede mungkin semuanya bakal ngalamin aku pun ngalamin sampai akhirnya ya mungkin dapat apresiasi dari orang itu bikin-bikin kita itu sih akhirnya akhirnya terpastu oh ternyata ada orang yang mau baca artikelku terus melihat cara bikin kita lebih pede jika kita bisa sering-sering berkunjung ke blog orang lain juga lihat tulisan-tulisannya gitu karena sebenarnya tulisan yang dianggap bagus sama enggak itu gimana kan tergantung tergantung ya gak ada patokannya sih menurutku jadi kalau kita ngerasa tulisannya orang oh tulisannya orang ini kok bagus ya cara ngulasnya kok enak kita bisa belajar dari situ kita bisa bukan-bukan niru sih tapi kita bisa nyari tahu lah oh ternyata tulisan yang merasa di bahasa itu lebih ngalir itu yang kayak gini kekurangannya tulisanku kayak gini terus masalah kalau mbak berani serdimeco sih menurutku pede-pede aja mbak maksudnya ya terserah orang mau-mau ngeklik artikel kita atau enggak tapi selama kita nge-cari ya kan peluang orang biar lebih tahu lebih dekat sama kita dari blog paling enggak nge-branding kita kalau kita ini blogger kita ini punya artikel baru kita baru-baru bikin artikel share di twitter di facebook swag aja kalau orang mau baca atau enggak atau komentar ini atau enggak swag aja sih oh aku punya pengalaman nih dulu di grup facebook blogger indonesia aku pernah share satu artikel artikel lama banget yang memang artikel-artikel awal yang baru baru aku buat itu langsung dapet komen dari orang artikel masa kayak gini dari judulnya aja udah jelek banget intinya kayak gitulah siapa orang yang mau nyari informasi kayak gini gitu siapa orang yang mau nyari informasi kayak gini mana ada intinya kayak gini tuh kasar banget emang dan sebagai blogger yang baru aku baru-baru belum lama gabung-gabung itu makanya langsung nge-share artikel ternyata ternyata bukanya dapet masukan ya ada yang masih masukan dan itu tak ambil ternyata juga ada komentar-komentar yang kayak gitu cuman yaudah swagin aja menjata swaginnya bukan swagin jadi emosi atau jadi sedih tapi aku pelajarin oh emang artikel judul yang bagus itu gimana oh ternyata tujuan mereka mereka tujuan orang yang komen mungkin setiap dia bikin artikel tujuannya biar ada orang yang baca bermanfaat atau enggak buat orang makanya dia sampai komen artikel itu enggak bermanfaat buat orang terus judulnya enggak menarik mana ada orang yang mau cari artikel kayak gini keywordnya aja enggak jelas nah kan dari komentar-komentar itu jadi bisa tak ambil poin-poinnya maksudnya keyword apa emang nulis harus ada keyword itu tujuannya buat apa oh ternyata artikel yang mas ini bikin tujuannya buat biar bisa bermanfaat buat orang rasaku sih aku bikin artikel ini cuma sering aja curhat-curhat bukan nyari bukan bertujuan bikin artikel yang bermanfaat ternyata memang memang orang nulis joker atau nulis blog sesuanya juga beda dan aku pun tidak tahu karena komentarnya orang ini lagi jadi kalaupun ada yang respon jelek sama artikel kita kita anggapinya ya udah positif aja enggak usah yang masing-masing oh ternyata aku terus begini begini artinya aku lebih-lebih baik kayak gitu itu kayak kukulan 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 yang gimana banget gitu untuk aku yang baru masuk ke grup itu terus langsung dapet komen yang lelaki banget iya gak apa-apa sekarang udah jadi pelajaran itu sebenarnya yang keren banget nih ceritanya dari Mbak Rini ternyata mau mulainya gak langsung jadi jago ya Mbak kalau awal mulai masih keinget-inget aku komentarnya iya ini juga ada dari Eka Yudi Mbak mau tanya menurut Mbak Rini kalau blog bahasannya review film itu bisa menghasilkan uang gak terus laku gak sih kalau untuk dijual ke klien mas Ari nulis korea juga deh kayaknya teman-teman yang lain yang nulis korea di sini juga kayaknya banyak kalau dari aku mungkin kalau dari kalau kata sekarang dulu itu praktiknya korea eh cpc-nya korea apa ya dulu sudah dibilang cpc-nya drama-drama kayak gitu emang kecil jadi kalau untuk mengarapin adsense kayaknya enggak cuman kalau untuk traffic bisa tinggi soalnya banyak artikel itu juga yang tentang korea itu ternyata bisa ngeranking walaupun saingannya itu media-media besar selama kita ngulasnya ngulasnya mungkin lengkap dengan bahasa yang lebih enak gitu lalu untuk kesempatannya biar bisa gajuin kekwain gimana memang gak gak terlalu banyak jadi pertimbangan sih kalau artikel-artikel yang tentang resume jadi kayak gitu gak terlalu banyak seni kerjasamanya gitu kalau menurutku cuman gak menutup kemungkinan juga soalnya yang terakhir itu yang terakhir itu kemarin coba kekerjaan itu ada klien yang cuma nyari siapa disini yang fansnya EXO fansnya beri band EXO atau pernah ngulas tentang korea-korea langsung keajukan bloku saya terima tentunya lumayan jadi kesempatannya kayaknya tetap bisa dan untuk untuk prefiknya bisa tinggi atau ngeranking enggak menurutku bisa soalnya prefik dari yang drama korea juga masih ada berarti ada kesempatan tapi mungkin selain bahas film juga bahas yang lain juga gitu kali ya kak ada yang tertentu ya kalau untuk 100% satu bloku itu membahas film ya buat ngajuin kita kalau misalkan ada pesan masih menurutku lumayan lumayan enggak terlalu gitaris sepertinya cuman kalau misalkan bisa ditambahkan kategori lain dalam bloknya yang masuk over EXO dan itu bisa bisa jadi artikel yang penyebang prefiksi kalau menurutku cuman kalau niche yang dibutuhkan sama klien sangat atau enggak memang enggak terlalu tapi ada cuman enggak terlalu yang paling rame misalkan keuangan teman keuangan teman di sini protokolinnya bisa kuat banget kalau bagi untuk lain tapi enaknya gitu dulu karena hampir setiap hari aku juga nonton korea emang kalau enggak ditulis jadi dulu masih rancang banget drama satu puluh yang sama Thailand drama korea jadi teman-teman buat yang suka nonton film jadi tulis aja bisa lu datangin trafik selama ulasannya lengkap kata kuncinya juga jelas oke sebelum lanjut dulu aku mau iklan dulu nih mbak buat teman-teman yang ikut acara malam ini jangan lupa ya upload keseruannya di twitter ataupun instagram jangan lupa at instagram yang baru ini apa at rini e atas noe dan juga at bloggerhub.id dengan hashtag blogger meetup ditunggu ya postingannya nanti di repost oke lanjut lagi nih pertanyaan berikutnya ada dari Kak Ferry izin bertanya lewat chat karena sinyal belum bersahabat ya enggak apa-apa bagaimana memaksimalkan nilai DAPA dengan cepat dan ini juga ada dari Mas Jarot masih sama tentang DAPA juga kenapa ya brand kebanyakan pakai indikator DAPA jadi masih sama nih dua pertanyaannya jadi aku enggak di 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 banyak yang nanyain DAPA memang DAPA itu sekarang masih jadi idola banget ya buat teman-teman blogger eh bentar Pak penulis dari iklan dari iklan tim penulis nanya DAPA DAPA memang sekarang itu masih jadi apa ya kayaknya yang paling populer dijadikan parameter sama para klien buat nyari blogger untuk kerjasama gitu walaupun sebenarnya trafik masalah tentang nyari blog yang tinggi juga banyak tapi DAPA itu masih lebih populer gitu enggak tahu pertimbangannya gimana sih kadang ada klien yang enggak melihat blog dari trafiknya mau itu trafiknya kecil kayak enggak ada trafiknya bahkan enggak di dia karena mereka cuma nyari kira-kira yang DAPA-nya misalkan di atas 20 di atas 30 gitu mungkin mereka punya pertimbangan sendiri punya pertimbangan sendiri untuk itu tapi ya karena kebutuhan akan di angka DAPA itu masih tinggi makanya blogger pun sekarang kejar-kejaran buat naikin domain atau ratingnya terus cara memaksimalkannya gimana sebenarnya kalau DAPA kalau angka DAPA itu kan temen-temen bisa cek di mos.com ya sebenarnya kalau yang website-website lain itu kayak pihak tinggi aja tapi ngambil datanya dari mos.com itu kalau di audit blog kita lewat mos.com kalau kita dapet backlink banyak ya kita bisa naik apalagi kalau backlinknya itu dofollow apalagi backlinknya dofollow gimana cara dapet backlink backlink itu kan kita dapet 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 link dari website atau blog lain yang menuju ke article atau ke blog kita semakin banyak kita dapet dapet link dari web atau blog lain dia angka autolisi atau angka domain tradingnya itu bisa makin tinggi jadi utamanya kalau backlink ya memang utamanya kalau BA ya memang backlink terus gimana cara memakkenalkannya kalau ini tips tips yang benar dari jalur yang benar dulu lulis artikel yang berkualitas lulis artikel yang lulis artikel yang berkualitas lulis artikel yang disokusin sama SEO-nya dulu kalau semakin banyak traffic semakin banyak ranking akhirnya nanti juga ada website lain yang memakai referensi artikel kita atau memakai referensi gambar yang kita punya terus mereka masih link karena merasa berterima kasih atau merasa ya kan biasanya kita kalau lulis sesuatu dari sumber lain kan disulis sumbernya nah kalau disulis sumbernya nanti kita dapet backlink dari situ tapi kan awalnya dari karena artikel kita muncul di halaman satu jadi nanti orang yang menulis menuliskan sumber referensi blog kita terus kita dikasih link di situ apalagi kalau dah follow nah itu namanya backlink organik jadi tanpa kita minta ada orang yang masih terus bisa cara lain cara lainnya itu kita masang-masang backlink itu misalkan masukin misalkan nulis atau nge-post artikel di blogger perempuan itu kalau kita sharing artikel kita ke sana nanti kita otomatis akan dapat link dari blogger perempuan terus misalkan dari kompas kiana atau misalkan dari yang sekarang lagi teman-teman blogger coba itu dari retizen republika kalau tidak salah dari retizen itu atau misalkan dari website lain yang besar besar kalau bisa menanyarinya yang domain autoritasnya gede-gede dulu baru nanti yang kecil-kecil juga bisa kita coba gitu kalau teman-teman mau tahu misalkan kita mau niru ini cara yang aku pakai dulu beli mouse yang pro beli mouse yang pro perlu yang jutaan beli yang diperorangan itu 90-an ribu satu bulan terus kita audit sendiri misalkan teman-teman mau niru backlinknya Mas Ari atau backlinknya Mas Prio yang tinggi-tinggi bisa teman-teman intip backlinknya dari situ intip backlinknya oh ternyata booklinknya Mas Prio tuh dari website A, B, C, D, E misalkan ada 100 backlink atau berapa backlink tapi kan kita nggak mungkin langsung tiru semua dan nggak semua backlink itu juga bisa kita tiru karena ada yang kita bisa masuk ada yang enggak misalkan nemu nih di jaman autoritasnya Mas Prio misalkan nemuin setelah kita set inbox oh Mas Prio dapet backlink dari komasiana misalkan dari ribun atau dari ini dari ini coba deh klik website-nya Mas Prio dapetnya dari mana sumbernya gitu terus kita coba kita lock in ke situ bisa enggak kita bikin hal yang sama kayak Mas Prio bisa atau enggak gitu nah kalau kayak gitu tuh bisa kalau dibuka ternyata oh kita bisa bikin album juga oh kita bisa bikin backlink juga kayak mas ini misalkan oh kita bisa tiru nanti kita bisa dapet backlink juga itu cara yang memang capek cara capek tapi kita ngaudit kita bisa ngambil misalkan 10 backlink ada yang DA-nya 90 80 itu beberapa hari kemudian itu bisa kita naik juga DA-nya itu memang cara yang ribet tapi ya ada hasilnya sih dan jadi teman-teman tahu oh cara nyari backlink tuh gigih-gigih ini ya gitu terus cara ribet yang cukup makan waktu tapi dia nikmatin anti-prosesnya terus cara yang paling singkat dan ya resiko ditanggung penumpang aku cuma ngasih tahu tapi resikonya sudah sendiri-sendiri sekarang ada banyak jasa jasa untuk APDA untuk APDA ini yang aku tahu pesertanya disini juga ada yang punya jasanya tuh ada jasa APDA jadi teman-teman tinggal ngasih tahu bloknya apa terus bayar dalam beberapa waktu kemudian itu bisa naik APDA-nya sekian diangkat sekian tapi ya balik lagi aku bukan merekomendasikan cuma ngasih tahu maksudnya kalau mau teman-teman mau yogurt ya boleh tapi resikonya nanti jangan sendiri maksudnya kan yang masangin backlink ke blok kita itu orang lain jadi nanti sumbernya sumber backlinknya dari mana apa orang yang jual itu bisa menyebutkan atau ada jaminan atau apanya belum tentu gitu jadi kalau misalkan teman-teman mau beli ya silahkan aku pun pakai tapi untuk blok-blokku yang blok-blokku yang lain atau yang yang memang yang memang bukan blok utama yang ya yang blok-blokku yang buat-buat nyari-nyari keuangan aja gitu tapi kalau untuk teman-teman punya blok utama yang pengen trafficnya naik dan lain sebagainya gimana sih mending cari yang organik-organik dulu ngaudit itu asik loh seru-miru seru-miru blok apa backlinknya orang terus nyoba login di akun-akun di website gitu gitu sih mbak Yayang panjang ya ini teman-teman yang lain gak ada yang mau nemenin Kak Rini gitu buat sharing juga karena kan kalau di blok meeting ini harusnya gak satu narasumber nih mas Rio mas Rio ada gak nih mas Rio ada tuh mana coba kita open mic oh ini ada nih eh kedengeran gak kedengeran kedengeran oke jadi Kak Asi tahu trik rahasia kalau pengen diannya gede ya jadi boleh sebenarnya kalau pengen kita diannya gede itu yang paling penting sumber backlinknya itu harus beda jadi misalnya nih aku komen di tempatnya mbak Rini atau mungkin tempatnya mbak Yayang aku komen 100 nih di tempatnya mbak Rini 100 tempatnya mbak Yayang 100 akan lebih baik kalau saya komen satu di mbak Rini satu di mbak Yayang dan 100 blok lain nah itu DA-nya bisa lebih bagus karena parameter DA itu semakin banyak domain yang masuk itu lebih bagus karena yang dicari sama baik itu DA baik itu DR itu root domainnya jadi satu website satu backlink aja gak apa-apa terus yang kedua yang teriket kedua itu pastikan backlink yang udah disubar itu terdeteksi oleh Mos dan Aref misalnya caranya gimana backlink ulang jadi tadinya aku nge-backlink nih bloku sendiri dari tempatnya mbak Rini nah di artikelnya mbak Rini yang ada backlink ke tempat aku itu di backlink juga dari tempat lain jadi dua kali tapi itu untuk memastikan bahwa backlink yang dari DA-DA itu itu memang bisa terindex sama Mos dan itu gitu iya benar-benar oh iya yang belum kesampaian tadi sama benar-benar kata mas backlink nyari backlink di komen itu juga masih masih bisa jadi memang banyak blogger yang aktifin kolom komennya atau komentarnya itu ngasih linknya no follow tapi juga ada yang gak follow nah kelebihannya nge-check backlink atau nyintai backlink orang lain di Mos itu juga kita bisa tahu misalkan misalkan teman-teman lihat atau nyintai backlink kuning di Mos terus muncul di Mos itu kok muncul linknya blognya Mas Ari Ari kita serpung gitu di klik coba ternyata asal kalau di klik terus melihat nama aku ini di situ ternyata asalnya bisa beberapa tipe bisa jadi Mas Ari bikin artikel terus masukin link link blog di dalam artikelnya tapi bisa jadi juga ternyata namanya blog itu ada di komentar nah kalau misalkan di komentar berarti bisa di bisa di dikumpulkan kalau kolom komentarnya Mas Ari itu mengandung link di follow dan aku dapet di follow dari situ itu juga bisa nah kalau udah nemu blog yang ternyata di follow komennya ya teman-teman bisa komen di situ nanti teman-teman bisa dapet backlink jadi di luar orang nganggap itu kayak apa komen-komen berharap backlink atau apa ya ya terserah tapi karena memang karena memang blog blog si A ternyata tipe backlinknya dari komennya yang di follow kalau kita komen di situ dapet ya kita kan boleh-boleh aja komen kan setelah itu nanti mau diaksep atau enggak sama pemilik blognya ya tapi kita juga bisa diruai gitu itu salah satu cara ya kayak Mas Keo tadi bener-bener salah satunya komentar dan bener juga kalau misalkan kayak tadi berharap backlink dari reticent nulis satu kali aja terus dapet backlink ya udah cukup jadi kalau mau nulis banyak si data tisian tapi tisuanya untuk biar backlinknya semakin tinggi ya itu keliru kalau kayak kata Mas tadi mending nyaris backlink misalkan di media besar lainnya yang juga bisa kita nulis di situ dan dapet backlink gitu misalkan di Hidwi itu juga bisa dapet backlink tapi kalau gak salah di Hidwi digambar artikelnya yaudah kalau misalkan suaranya dapet backlink aja ya nulisnya sekali aja tapi kalau misalkan pengen branding atau pengen nulis produktif di sana ya silahkan gitu sekali aja cukup kalau di satu domain lanjut ini ada pertanyaan lagi sebenarnya banyak banget yang nanyanya di kolom chat sih kak harusnya open mic gak sih iya teman-teman ini juga ada dari kak pristi cara membangun bisnis copywriter seperti mbak Rini Noe digital gimana ya mbak as a blogger gimana nih pertanyaannya tadi pertanyaannya pertanyaannya tak cuma mungkin gimana cara membangun bisnis ya sebenarnya itu kesempatan aku sebenarnya ceritain di artikel lombanya sahabat posting sih yang juara itu sebenarnya aku cerita awal mula membangun bisnisnya itu gimana sebenarnya dari kesempatan yang datang sih mungkin karena udah sekian tahun nge-blog terus ada klien yang tadinya cuma order 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 backlink gitu terus minta nanya apa bisa bikin artikel sekalian terus aku jawab dia bisa terus langsung ternyata minta dalam jumlah sekian sebenarnya bukan bisian lagi gitu ya akhirnya kepikiran untuk maksudnya udah ada kesempatan ada orang bisa buatan artikel banyak karena mungkin namanya nama aku udah cukup ya mereka anggap bukan mereka oke atau cocok artikelnya sama yang mereka mau akhirnya kesempatannya tak ambil suruh ngerjain misalkan 10 artikel tapi aku gak bisa ngerjain sendiri akhirnya inisiatif untuk nyari tim penulis gitu biar sama-sama bagi resipi jadi aku kayak ya kayak perantara gitu aku nyari nyari jobnya aku menerima apa order client konsultasi client aku bikin beri ke penulis dan penulis nulis jadi kalau misalnya cara membangun bisnisnya itu tadi dari kesempatan terus aku kembangin aku bisa melakukan sesuatu gak ya buat untuk membangun kesempatan ini kan karena potensinya lumayan walaupun dari keuntungan per artikel sebenarnya gak seberapa misalkan aku cuma satu bulan jual puluhan artikel aja gitu ya cuma sampai aja tapi karena hitungannya udah sampai 100-100 lebih ya akhirnya keitungnya lumayan jadi memang diseriusi diseriusi dibangun timnya dikasih panduan menulisnya gimana ada trainingnya gitu dan lain sebagainya ya kalau diseritain sampai gitu sih mbak Yayang kalau diseritain disitu iya ini iya gimana ini gak ada yang mau nemenin mbak ini lagi apa ya biar sharingnya lebih seru sebentar kita mengapa DA bisa turun mbak aku ngalamin untuk naikin kembali gimana caranya ya ini dari Denisa Siombing kita open mic aja deh biar seru ya iya yuk mana nih orangnya Denisa kita cari dulu ada gak orangnya halo Kak Denisa Siombing halo halo dan baik gak nih kakaknya yang nanya coba kita cari yang lain buat open mic Nia Haryanto boleh nih itu udah udah open mic itu mbak boleh nih kak Denisa langsung tanya aja oh iya iya jadi saya ke pilot soalnya ya aku termasuk baru baru seriusnya hari baru seriusnya sekarang karena kemarin-kemarin itu kan kerja kantoran jadi sekarang baru buat blog blog yang benar diseriusin dan itu organik jadi saya terus terang aja pengetahuan tentang blog itu kan masih miming ya blognya nulis dan nulis gitu dan tulisan organik yang ada dalam benak saya jadi dari hasil BW itu kemarin itu sempat 4 gitu kan 4 per 3 3 deh blog saya belum terlalu ini mbak belum terlalu lama baru 30 eh baru 72 hari 73 hari lah belum lama nah ternyata tiba-tiba itu cuman 3 gitu loh kok dari 4 jadi 3 aduh ngebrowsing aduh kurang paham gitu kan yang gini-gini sebenarnya kan aku karena tulisannya organik pure organik memang jadi gak ada iklan-iklan yang masuk karena memang juga jarang dapet baru ya karena baru lebih kepada buat blog itu sih sebenarnya lebih kepada kepuasan diri ya jadi blog saya itu relationship dan mungkin orang jarang menulis relationship jadi bagi saya ya di lirik orang mau saya di endorse ya puji Tuhan gak juga gak apa-apa tapi ada kepuasan juga kalau di APA-nya tinggi gitu tiba-tiba turun nah ini gimana caranya saya harus bisa naikin lagi nah itu yang pertama yang kedua mbak mbak Rini mungkin bisa dikasih informasi juga sama saya karena ini kan seliwaran doang beri informasi yang saya dapatkan tentang Alexa katanya kalau Alexa tinggi itu kurang begitu bagus Alexa rendah itu katanya bagus sebenarnya ada kategorinya gak sih aku Alexa aku 600-an ya awalnya dulu nilainya ribuan terus apa ya kalau memang benar dikatakan Alexa itu harus kecil gitu mau kita kalau bisa sampai aku tadi sempat lihat punyanya mbak Rini APA-nya keren banget ininya apa Alexanya juga 200-an gitu ya sirik juga tapi ya wajar lah mbak udah 4 tahun saya baru 3 bulan kurang malah nah itu seperti apa sih gambarannya kalau Alexa itu sebaiknya release-nya itu diangka berapa thank you ya kebanyakan nanya dikasih kesempatan sih nanya soalnya tadi yang turun itu DA yang banyak dari 4-nya ya tadinya 4 kalau PA-nya sih naik ya terus karena saya kan rajin tapi DA-nya dari 4 ke 3 jadi agak hopeless juga cuman ya ya sudah lah nah saya bisa ngingkatin lagi mbak iya memang apa selain DA itu kan ada DR juga domain rating mbak bisa cek di ahref ya ahref domain rating itu sebenarnya sama-sama dari backlink jadi angka DA atau DR sebenarnya memang apa namanya tadi cek domain rating ahref A-H-R-E-F di 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 cek boleh ya oh ya itu ada yang ya biar aku bisa nanti ini sorry sorry ya itu di cek ada yang mbak ya nah itu jadi skor DA atau DR itu sebenarnya sama karena asalnya dari backlink mereka bisa sama-sama ya bisa sama naik bisa sama turun kalau kalau di audit di ahref sama di di mos.com itu sebenarnya kelihatan kalau kalau kita yang belum pernah melihat dalamnya dalamnya mos.com itu kan ya kita cuman melihat ngecek aja DA-nya angkanya berapa tapi kita gak tahu sumber backlinknya dari mana kalau mbak masuk ke ahref atau ke DA login dan masukin nama website-nya itu bisa kelihatan kita dapet backlinknya itu dari mana aja misalkan dapet backlink dari kolom komentarnya di blognya si A, si B, si C misalkan ada 10 blogger ada 20 blogger itu di di ahref sama di mos kelihatan kalau di ahref emang dibatasi yang kelihatan itu berapa di mos itu juga dibatasi yang kelihatan itu berapa tapi kalau di mos bisa beli yang murah maksudnya beli yang atau kayak sharing gitu mungkin ya biasanya aku itu beli di mas Debbie The Daily Superman itu 20 ribuan atau bisa cek coba di Shopee atau di Indy Mart atau di lain-lain sebagainya itu juga banyak yang jual sharing sharing atau up call pokoknya sekitar 20 ribuan gitu itu bisa ngecek nanti mos kita DA kita itu sebagainya dari mana nah kalau misalkan turun pun kita bakal dapet informasi disitu soalnya ada backlink yang lost gitu jadi dalam satu bulan misalkan kita dapet backlink baru dari dari sumber mana aja sama backlink kita yang lost itu dari mana aja nah itu kelihatan oh ternyata backlink yang ini mungkin dilepas sama yang punya blognya atau misalkan di kolom komentar kalau ternyata status link di kolom komentarnya blog si E si ini ternyata sekarang udah di follow atau gak ngasih link gitu itu bisa jadi kalau misalkan mau mencari jawaban kenapa DA-nya bisa turun bisa dicek misalkan beli yang tadi 20 ribuan atau apa bisa dicek hilangnya dimana cara naikinya lagi gimana ya mbak berarti harus nyari backlink lagi entah itu komentar di blog-blog teman-teman yang lain atau bisa nyari backlink yang kayak tadi aku bilang bisa ngecek misalkan ambil di retizen itu DA-nya tinggi karena dia kan ikut republika kalau gak salah jadi subdomainnya atau apa jadinya DA-nya tinggi atau misalkan kayak di di atau yang lain sepertinya kompasiana itu juga bisa gitu untuk nyari backlink yang tinggi lebih cepat naik kalau nyari sumber backlinknya dari website-website yang besar kayak pertama studio tadi misalkan yaitu retizen atau lain sebagainya itu lebih cepat naiknya mungkin daripada yang di komentar di kolom komentar tapi tetap yang di kolom komentar tetap jalan juga gak apa-apa gitu terus tentang Alexa gimana Mbak? yang Alexa yang Alexa itu sebenarnya sekarang gak tutup jadi udah gak usah diperhatiin sih Mbak oh gitu iya dulu dulu memang masih masih dipakai minum dulu kasian udah-udah dulu itu memang masih dipakai gak ngapin juga penyebabnya apa cuman kalau yang aku simpulkan sedikit karena banyak yang banyak yang sharing juga mungkin semakin semakin rajin kita bikin artikel rutin bikin terus seksinya semakin tinggi itu lama-kelamaan alasannya semakin kecil makanya punya aku kan sampai kayaknya 200 ribuan ya 268 ya dan itu dan itu memang ada klien yang ternyata nyari blog yang alasannya kecil dulu itu masih ada zaman alas masih ada jadi jadi ya nilai plus buat blogku karena nilainya kecil ada klien yang nyari alas ya masuk-masuk aja jadi blogku ke sini mau ternyata mau karena cocok gitu cuman sekarang cuman sekarang karena sudah nggak dipakai ya udah nggak terlalu dibikirin tinggal ke domain tracing atau ke DA aja sama traffic sih maksudnya kan juga baru sepertinya tujuannya kan juga untuk monetize kan untuk ya saya lebih kepada kepuasan sih tapi ya tetap cari materi ya tetap lah pasti cuman maksudnya saya pikir gini lah nanti itu akan mengikuti soalnya kalau mau egois mau dapat uang kayaknya terlalu pagi banget gitu loh nggak kesitu sih lebih kepada kepuasan tetapi next time akhirnya orang melirik saya ya memang wajarnya udah dilirik gitu loh tapi kalau ini kan baru umur 73 hari ya masih wajar lah belum ada melirik thank you ya konsisten nulis terus aja mbak posting posting setiap hari satu atau dua hari sekali nanti lama-kelamaan kan pokoknya banyak dulu artikelnya sih itu intinya nanti kalau pun belum baru kalau pun belum baru belum ada berapa bulan itu klien masih pas bersama juga pasti nggak sesuai sama itunya sih kriteriannya pasti biasanya tuh nunggu dulu yang sudah berapa bulan yang artikelnya sudah keindeks di google sampai berapa misalkan di atas 50 yang sudah keindeks itu baru biasanya mereka tertarik buat bekerja sama jadi ya mending tulis dulu apa aja yang pengen mbak tulis pokoknya tulis aja tentang pengalaman pribadi tentang lingkungan sekitar thank you mbak Rini untuk semangatnya terima kasih siapa tadi yang mau masuk aku nambahin jadi kalau untuk DADR itu parameternya backlink kalau Alexa itu traffic jadi semakin banyak trafficnya dia nilainya semakin turun kalau DAPA DR itu semakin banyak backlink dia semakin naik tinggal gimana kita yang kita cari apanya kita mau cari traffic atau kita mau cari authority kayak gitu authority kan maksudnya gimana google itu melihat website kita itu emang punya keahlian atau expertise dalam suatu bidang gitu ya katakanlah misalnya punya mbak Rini mungkin finansial kayak gitu kalau Alexa itu lebih ke traffic cuman sekarang Alexa kan udah mau tutup dipakai tanyanya kenapa karena kebanyakan sekarang orang emang lagi lagi seneng dengan authority gitu ya jadi misalnya kalau kita punya produk kesehatan kita juga pengen dapet pkingnya itu yang relevan dari kesehatan kemudian dari sehatku dan yang lain kalau dapet backlinknya dari website apa namanya mobil mungkin gak relevan dengan kesehatan kayak gitu kan gak gak masuk kayak gitu ya mungkin DA nya naik cuman dia gak relevan mungkin kayak gitu terus tadi ada yang nanya tool yang dipakai pakar SEO sekarang apa aja yang dipakai sekarang itu dari MOS kemudian dari AHRF dari SEMROS pakai dari Aber Satif juga pakai tapi nanti tetap balik lagi sama kebutuhan tiap pakar itu sendiri mungkin kalau ada yang lebih senang pakai MOS paketnya MOS ada yang senang pakai AHRF paketnya AHRF ada yang pakai SEMROS pakai SEMROS ya intinya saling melengkapi aja mana yang lebih dia sukai kalau buat aku sih sebenarnya mana aja boleh bebas yang penting sesuai dengan tujuan kita tujuan kita naikin DA berarti MOS kalau kita tujuannya naikin domain rank paketnya AHRF naikin MOS apa CF TF trust flow kayak gitu ya berarti pakainya magistrik kalau mau cari keyword bisa pakai AWS bisa pakai keyword tool IO dan yang tergantung sama kebutuhan kita sendiri lagi iya bener banyak banyak sangat kalau ngomongin blognya yang dipakai sama blog kiri mas rio terus ngomongin yang relevansi backlink itu bener juga jadi kayak misalkan ada klien kita yang dari jasa keuangan atau dari bank itu kebanyakan nyari blogger yang punya kategori atau nisya keuangan di blognya gitu that way juga aku mas Ari mas rio itu jadi blogger gado-gado ya gak mas biar kalau ada biar kalau ada tawaran job keuangan kita bisa masuk pendidikan juga kita bisa masuk terus traveling juga kita bisa masuk soalnya kategorinya semuanya ada di blog kita jadi kalau teman-teman palu gada pokoknya palu gada pokoknya bener jadi peluangnya lebih besar kalau kalau untuk yang memang pengen monetize untuk yang nisya gado-gado itu sebenarnya enaknya gitu klien minta apa kita punya kategorinya klien minta apa kita punya kategorinya tapi yang nisya spesifik juga berdaya lebih bagus karena biasanya kayak misalkan teknologi teknologi misalkan kayak punya bandul gitu kalau ada tawaran dari brand yang teknologi bisa jadi pilihnya lebih besar berkali-kali lipat daripada yang membahas banyak hal gitu karena dianggapnya yang mungkin lebih lebih profesional untuk membahas atau memulas programnya plus minus sebenarnya sama-sama ada minusnya terkait relevan terus ini ada ya benar ya mas kalau kalau misalnya mau blog ambil blog nice atau blog blog gado-gado kayak gitu kalau aku ambil semuanya kalau bisa tapi kalau nggak bisa kalau di blog utama aku gado-gado tujuannya sama seperti Mbak Rini tadi bisa nampung semua job all-ness tapi aku juga bangun untuk yang spesifik kalau yang spesifik itu yang pertama itu benar seperti Mbak Rini tadi kalau misalnya dapet fee itu biasanya lebih gede karena dia udah fokus udah punya segmen audiennya udah udah jelas kayak gitu ya kayak brand brand kesehatan kan dia pengennya dapetnya orang-orang yang memang nah kita boleh juga tuh bangun seperti itu jadi satu blog untuk personal yang pakai nama kita terus bikin satu blog lagi yang memang khusus untuk Nes untuk menerima job-job yang khusus dan kalau yang Nes itu biasanya dia kalau kita di itu juga lebih bagus daripada yang yang lifestyle kayak gitu ya kalau leser kan hari ini abut binen besoknya besoknya apa kayak gitu tuh Google juga mikirnya dikisak jane web opo kayak gitu kan itu di di GSC aja saya juga kayak gitu jadi kemarin aku bikin satu lesnya tentang perempuan malanya jadi baru berapa berapa merita kayak gitu udah langsung terus dari sisi adsense juga dia lebih lebih bagus daripada dari blok utamaku blok utamaku itu aspeknya bisa sampai 1000 adsense nya cuma 0 koma kalau yang itu bisa lebih lebih kenceng lagi balik lagi sama kebutuhan kita bikin internal nya juga lebih enak kalau satu niter semuanya bisa saling berhubungan nah ya ada pertanyaan yang cukup panjang tapi saraku masuk masuk gimana gimana ya mas gini mau nanya soal ini kan mbak siapa mbak rini sama mas rio kayaknya punya blog banyak pernah pernah gak doba study case sebenarnya update update terus setiap hari sama gak update itu taruhnya banyak gak sih gitu mas perbedaannya banyak gak study case kayak gitu kalau update rutin semangat rutin ya rutin semangat rutin lah beda beda pentingan rutin jadi misalnya kalau aku mainnya gini mas jadi kalau misalnya aku lagi seneng nulis misalnya aku nulis tentang katakanlah whatsapp lagi ngebet banget nulis tentang whatsapp bisa jadi tiga artikel yaudah aku buat tiga artikel terus aku schedule jadi misalnya hari seneng tepuk jumat kayak gitu nah kenapa kita schedule kayak gitu gak langsung dipogis hari itu semua itu buat yang pertama buat nasi umpan sama google jadi google itu lebih seneng kalau webnya itu rutin update-nya jadi misalnya harian yaudah harian dua harian dua harian atau mungkin seminggu misalnya dua kali seneng sama kemis yaudah tiap seneng sama kemis pasti ada postingan masuk jadi secara gak langsung itu akan namanya google itu kan dia kan AI ya jadi machine learning dia akan tiap hari seneng sama kemis ini update dia akan datang tapi kalau hari seneng kita gak update ya sama lah kayak ibaratnya kita mau mampir ke tukang soto kayak gitu tukang sotonya gak buka kayak gitu nah tutup nih kayak gitu yaudah sama kayak google ataupun pengunjung itu kecewa kalau misalnya biasanya ada update harian ternyata seminggu gak ada update itu udah orang udah males juga jadi tergantung kita update-nya kapan kalau misalnya harian fokus usahakan untuk harian kalau misalnya dua harian dua harian tinggal kita lebih nyamannya kayak gimana jadi atur waktu sama jangan lupa di schedule kalau misalnya lagi namanya blogger kan ada writer blog entah kapan kita gak tau ntar mungkin abis ini kita writer blog paling gak kita udah punya cadangan postingan yang udah siap untuk beberapa hari gitu aku puji sama Mas Tio sih oleh pengalaman blog utang aku sama blog anak aku jelas beda banget masalah kreisnya kalau dibikir-pikir ya memang memang masalah posting itu berpengaruh sih dulu awal selotnya itu juga hampir setiap hari itu pasti ada artikel yang posting artikel artikelnya pendek artikel pengalaman artikel apa ya juga masih sempat nulis setiap hari jadi masih ada yang diposting dan itu ngaruh juga ke sepatat atau enggaknya artikelnya itu ke indeks gitu karena hampir setiap hari posting ya seperti kata Nastrio tadi mungkin Google mengindikasikannya oh blog ini aktif setiap hari posting atau setiap setiap berapa hari sekali posting gitu jadi mereka bakal botnya ini ya bakal berkunjung sesuai sesuai dengan aktivitas kita gitu kita posting setiap hari ya mereka setiap hari datangin dua hari sekali atau setiap minggu sekali ya mereka datangin sesuai dengan artikel kita biasanya kayak gitu jadi benar kalau kata Nastrio aku setuju sih kalau untuk rutin posting pasti lebih baik daripada yang jarang-jarang atau yang enggak konsisten jatuhnya ada yang satu minggu sekali besok bulan depan atau dua bulan lagi baru posting gitu pasti lebih susah dapat traffic apalagi mempertahankan trafficnya lucu terus masalah ternak blog nih mas banyak yang Mas Rio Mas Ari atau Mas yang lainnya banyak yang komen sama yang tanya di phone juga sekarang kan memang trendnya sesuai tema tema kita juga sih masa depan blogger itu gimana masa depan blogger dan tentang networking atau cuanya itu gimana akhirnya akhirnya sekarang itu banyak blogger banyak blogger yang tenak blog tenak blog atau bikin blog anakan atau bikin banyak blog itu pentingnya punya blog dari satu tujuannya apa ya kalau aku sendiri karena merasa blog itu potensinya besar untuk menghasilkan uang jadi kepikiran kalau punya blog banyak ya pasti kan kalau uang untuk dapat uangnya bisa berkali-kali lipat itu lebih banyak dan sekarang memang banyak blog yang memang ada blogger-blogger dulu yang udah udah lebih duluan punya blog sampai puluhan atau ratusan itu nah sekarang yang blogger-blogger lifestyle kayak aku Mas Rio juga mulai start untuk punya blog lebih dari satu bahkan bisa lebih dari lima mungkin ya ini ada pertanyaan di phone yang disebut sama Mbak Yayang berdasarkan pengalaman ke-arini mana yang lebih memiliki prospek pertama punya satu sampai dua blog saja tapi dimaksimalkan secara profesional dua sebaiknya tetap blog sebanyak-banyaknya dengan banyak nijel agar prospektuan bisa lebih banyak juga lalu apakah harus punya tim penulis susus jika punya banyak blog apa kelebihannya dengan jika tanpa penulis terima kasih siapa yang mau jawab duluan Mas Ari apa Mas Ari apa Mas Ari Mas Ari Mas Ari ayo apa mau pertanyaannya sekarang kan banyak yang kenal blog Mas Ari banyak yang punya blog lebih dari satu kan ya prospeknya itu gimana apa sebaiknya punya satu atau dua blog ada tapi dimaksimalin secara profesional dua atau sebaiknya ternak blog sebanyak-banyaknya dengan banyak nijel agar prospektuan lebih banyak juga lalu apakah harus punya tim penulis jika punya banyak blog terus kelebihannya jika jika gak ada tim penulis gimana terima kasih oke jawabannya dari pengalaman sendiri ya jadi jadi kalau punya apa ibaratnya ya antara nafsu sama tenaga itu harus seimbang dulu jadi saya sudah pernah namanya gatel ya pengen beli beli domain ini beli domain itu saat hostingnya dibeli disewa gitu kan tapi ternyata dengan aktivitas saya yang di kantor itu bisa penuh karena di lapangan sama di kantor ya akhirnya terbengkelai itu yang ternaknya sampai expire lah yukis lah begitu nah terus antara yang satu di optimal sama yang apa namanya punya banyak tapi di optimal dua-duanya itu cocok-cocokan jadi misalnya kayak mas didi atau dan yang lainnya banyak yang di raja backlink yang saya tulis tadi sebagai gajah duduk tadi beli-beli itu punya yang kayak seratus lebih seratus empat puluhan blok yang apa namanya bisa main harganya itu relatif terjangkau bagi yang yang nyewa jadi ya sekali jelek langsung banyak dapat seperti itu nah bagi teman-teman yang ibaratnya kalau gak bisa bersaing sama beliau yowes mainnya yang satu-satu aja kayak misalnya di saya kalau dicek di arikitas.com jujur-jujuran ya sejak tahun kemarin sampai dan hari ini saya belum menulis organik sama sekali karena memang dari bulan April dari bulan April 2021 sampai dan hari ini saya belum menulis organik sama sekali kecuali satu tok yang di grup blog blogging karena memang sebagai salah satu prasyarat jadi ya sebenarnya bukan organik itu terpaksa terpaksa biarnya ditendang sama Mbak Rini soalnya nah terus nah kalau pun satu ya gak apa-apa dioptimalin seperti itu karena satu itu bisa kok kalau misalnya kita kita misalnya saya sendiri ya karena saya sendiri semuanya meng-handle sendiri maka saya bisa aja tetap nyari banyak-banyak nih di setiap kali ada orang apa namanya yang iklan job ya weh daftar aja dulu bahkan saking seringnya isi form ada orang itu bingung dapet masuk sama join grup loh aku join grup ini ya join grup itu seperti itu jadi mau satu ataupun banyak jawabannya adalah tergantung orangnya cocoknya yang mana kalau punya banyak waktu banyak tenaga seperti Mbak Rini itu mulai dari satu sampai sekarang sekian belas blog ya bisa terus karena memang sudah terlatih terus sudah punya tim penulis macem-macem jadi apa namanya bisa jalan kalau belum ya bisa ya satu atau dua itu yuk ya kayak begitulah intinya Mbak iya betul iya benar ya jangan dipaksain sih segantung aktivitasnya sama tujuannya mau gimana kalau memang diniatkan kalau memang diniatkan punya banyak blog atau beberapa blog memang harus mengatur kita ngelola blognya gimana karena jujur dulu pas aku masih punya dua blog aja selatai dini hari sama feminim.id itu perhatiannya itu gak bisa sama antara blog utama sama blog kedua ketiga itu pasti akan joklang perhatian kita kalau misalkan aku nemu kata kunci bagus persaingannya sedikit pasti seutamakan buat selatai aja berperafiknya semakin tinggi gak tahu kenapa tapi memang perhatiannya pasti beda karena memang sejuanya mungkin membangun selatai itu gimana yang blog lain itu cuma untuk mau apa uang aja tapi yang selatai lebih personal jadinya beda terus kalau ditanyain prospeknya gimana jadinya ya pasti semakin semakin banyak blog potensi kita dapat rupiahnya bisa berganda ganda kelebihannya kalau misalkan punya banyak blog itu kita pun dapat satu job dari klien A terus projeknya selesai bisa kita tawarin pak misalkan udah selesai ini udah transaksi selesai bisa kita tawarin kak aku juga punya blog lain siapa tahu berminat atau cocok dengan projek kak bisa dibakai dengan ratenya sekian-sekian misalkan nanti kalau cocok kan berarti ngubungin oh jadinya kita dapat si double atau lebih murah daripada blog utama tapi kita jadi dapat ekstra dengan satu klien kita bisa dapat kerjaan tiga atau empat atau berapa blog yang kita punya udah pasti itu kelebihannya disitu dan itu pun yang aku lakuin karena blog saya yang udah monetize ada beberapa blog jadi setiap projeknya yang utama selote yang lebih banyak pasti mendatangkan klien dulu walaupun entah itu dari traffic atau dari conform karena memang trafficnya udah lumayan oke tapi pas projeknya selesai kita wadikan aja kak aku juga punya blog lain ini siapa tahu berminat silahkan kalau berminat ya enggak apa-apa tapi kan paling sudah sudah menawarkan jadi ya potensi penghasilannya berkali-kali lipat itu jelas cuman kekurangannya juga capek udah sampai dan enggak mungkin semuanya karena aku juga masih kerja sampai sore dari Senin sampai juga jadi bisa nge-block cuma weekend weekend juga banyak tidurnya bisa nge-block nyatuk malam pulang kerja enggak mungkin semuanya dicilih sendiri kalau seloteh itu masih sekali artikel organik masih nulis sendiri untuk klien pun beberapa sudah pakai tim penulis gitu apalagi blog-blok yang anakan jelas itu pakai tim penulis semua gitu enggak mungkin untuk menulis banyak artikel untuk banyak blog yang aku miliki gitu makanya menulis ya konsekuensinya kita harus bayar jasanya kita harus bayar jasanya dan harus ada budgetnya itu kalau dulu ini pengalaman aja mungkin buat yang teman-teman mau ternak blog juga yang penting punya budgetnya biar enggak merasa berat atau boros misalkan mau untuk bikin blog anakan di WordPress atau di WordPress sekalian atau untuk beli templatenya atau untuk beli artikelnya ya kayak sesilang aja jadi misalkan teman-teman punya blog utama kalau aku dari blog selote satu bulan ternyata bisa menghasilkan angka sekian rupiah gitu ya bisa disisikan misalkan 200 ribu atau 300 ribu untuk memanage blog yang satunya ya kan itu hitungannya sebenarnya investasi kita mau bikin artikel sendiri bisa mau bisa beli templatenya juga itu kan investasi juga yang nanti kan kita niatkan juga blog ini bakalan bertempang dan bisa menghasilkan uang lagi jadi subsidi dari blog utama ini dikasih ke blog anakannya buat modalin membangun blog satunya ini dan gitu seterusnya jadi bakal bisa nambah-nambah blog terus sih selama memang teman-teman mau pakai jasa penulis gitu kalau mau bangun sendiri ya bisa tapi mungkin untuk yang pekerja masih kayak aku kayak mas Ari gitu full nulis semua blog kayaknya usah gitu terus jadi kalau mau yang ternak blog terus kemudian mau daftar pekerjaan saran saya jangan langsung dimasukin banyak jadi misalnya nih udah jadi belum menang hati ya misalnya satu blog aja dapat kerjaan fee nya 200 dan kita tahu misalnya kerjaan 200 itu kan requirementnya mintanya kan kayak misalnya spesifik harus briefnya sedikit itu gitu ya nah kita ngerjain satu jam kalau kita ngerjain sendiri dan kita waktu punya nya tiga jam ya berarti kita hanya bisa ngisi dua kenapa begitu karena bagi yang awal-awal jangan langsung kemarau semua blog mentang-mentang dia bisa apa namanya dia bisa beli bisa macam ini artikel bisa beli macam-macam tapi intinya adalah jangan sampai mengecewakan klien karena saya sendiri juga sudah beberapa kali kehilangan ibaratkan kalau di kita kan ada cancel culture jadi begitu ketika kita satu kali gak dianggap gak kooperatif atau apa berikutnya udah gak dapat lagi seperti itu jadi saya sendiri belajar dengan cara yang termasuk yang agak-agak berat sehingga ketika harus kehilangan dari satu sumber maka kita harus mencari sumber yang lain seperti itu nah semakin banyak kita gagal memenuhi keinginan klien maka semakin sedikit cukup kita nanti mendapatkan klien-klien berikutnya jadi kepercayaan klien harus dijaga kaitannya sama oke saya daftar banyak banyak blog seperti itu tapi hanya ibaratnya ngerjainnya hanya yuk segitu-gitu aja yang penting ngelolos dan sebagainya nah itu juga harus perhatikan intinya adalah jangan sampai hanya mengejar apa namanya pendapatan saat ini tapi harus juga menghitung ke masa depan istilahnya itu jangan sampai membakar jembatanmu sendiri intinya gitu ya benar-benar pokoknya kalau mau ternak blog itu sasa aja sih yang penting memang ya tetap walaupun itu blog kedua ketiga tetap jadi profesional aja kalau misalkan mengerjakan pekerjaan dari klien ya disesuaikan dengan brief atau dengan dendainya dengan alasan karena mengerjakan banyak job misalkan akhirnya mundur-mundur kan itu nanti jadi ada cancel folder gitu kayak lain kali gak usah dipakai mas Tio marketing menulis atau blognya kan juga lebih dari satu kalau kalau aku prinsipnya gini bisa dibilang kita itu boleh belajarkan dari sendiri kalau kita pengen berkembang itu mau tidak mau harus punya tim karena kalau kita lihat dimanapun selamanya kita pengen itu jadi usaha kita pemasukan kita itu lama-lama harus membentuk tim itu sudah kayak sunat kalau pengen lebih sukses dari sekarang kamu harus berani untuk ngasih rejeki ke orang lain jadi sama prinsipnya kalau aku untuk belokanakan aku akhir penulis beberapa aku tulis sendiri kalau memang ada waktu aku tulis tapi kalau enggak aku tetap untuk rekanakan aku paling enggak ada jadwal bulan ini minimal 10 artikel terserah nanti nulisnya gimana tapi biasanya aku udah floating udah aku sesuaikan tanggalnya udah diskedul mulai tanggal 1 sampai terakhir kayak gitu kayak gimana itu udah jadi tulisan udah ada tinggal udah jalan aja kayak gitu jadi aku udah udah nyetap artikel misalnya berapa itu nanti buat anak-anak naik anak-anak naik udah lumayan untuk spend waktunya terus sebenar kata Mas Ari tadi jangan bakar istilahnya ladang kita sendiri tetap fokus utama aku tetap di blok utama sama klien juga jangan sampai kita mengecerahkan klien terutama di plan dan yang lain sepertinya itu gak boleh sama sekali itu tetap harus dijelani jadi hari ini sama berada ini dikasih job harus langsung posting kayak gitu yaudah udah langsung posting tapi yang penting untuk blok anakan itu sebenarnya blok anakan itu tinggal gimana kita manajemen waktunya jadi misalnya untuk bulan ini bulan Maret itu kan mendekati puasa jadi kontenku itu aku arahkan untuk mendekati puasa nanti di bulan puasa kontennya tentang puasa nanti bulan berikutnya misalnya akhir tahun ajaran kontennya tentang tahun ajaran tapi disesuaikan dengan naisnya si blok anakan tersebut apakah itu parenting apakah itu tentang perempuan apakah itu tentang otomotif dan lain-lain disesuaikan aja sesuai dengan timeline satu tahun kalender itu kan mesti ada timeline kayak puasa lebaran ada akhir tahun kemudian ada natal dan yang lain tapi kita udah punya persiapan rencana dari sekarang jadi untuk misalnya bulan 7 besok kayak mana itu kita udah ada bayangan kontennya kayak apa lempar breaker tulisan udah siap kapan kita slow udah masukin aja itu nanti udah sampai bulan desember pun konten udah gak masalah lagi nanti udah publis diri-sendiri gitu aja iya bener emang fungsinya manajemennya sih sama kalau pertanyaan misalkan kapan kapan sih kita sebaiknya udah mulai atau berani ternak blok ada yang tanya gitu kalau menurutku selama kita udah ngerasa sanggup ya misalkan sama kayak mungkin mas Ryo juga kan ngerasa udah sanggup dengan blok utamanya udah dirasa cukup bisa berdiri bisa jalan terus kita udah tahu cara bikin blok itu gimana dengan cepat tanpa buka tutorial-tutorial lagi terus setting-settingnya udah paham udah tahu cara ngelola konten itu gimana nyari kata konten gimana bisa mikirin blok-blok selanjutnya ya mas Ryo jadi jadi bikin blok baru itu bukan tanpa rencana gitu ya karena kita memang udah bisa bikin blok sendiri tanpa misalkan tanpa membayar orang lain bisa yakin bisa ngelola baru bikin bloknya daripada terbengkalai dan tadi karena kesibukan itu akhirnya domainnya expired kan emang satu tahun nggak mungkin kokinya nggak banyak nggak urus akhirnya malah kelewat jadi kesanggupannya memang harus dipikirin dulu sih tapi ya pasti ada ada hasil yang yang kita proleh gitu nanti kalau memang kita nakulin untuk kita nakulin itu insyaallah ya teman-teman mau bisa dapat jutaan satu bulan pun lebih gampang ya mas Kio lebih ini Mbak Anissa kayaknya mau nanya deh Kak aku bukain mic-nya boleh nih kalau mau sharing aku bukain open mic oke oke halo Mbak selamat menikmati sebelumnya saya Anissa saya dipanggil cata Mbak Rini ternyata pernah nanya juga sama Mbak Rini baca ternyata ya iya Mbak gimana-gimana kelewat ya enggak-enggak enggak kelewat sih Mbak saya mau nanya nih Mbak saya kan sejujurnya udah blok tuh sebenarnya udah dari lama ya mungkin sekitar dari tahun 2014 mungkin udah lama banget cuman memang karena kurang serius ya jadi kita beraksana sini jadi sekarang udah selesai kuliah kayak pengen lagi nih nulis kayak gitu nah saya kebetulan bloknya kayak gitu gado Mbak menur Mbak Rini gimana kalau misalnya blok gado kategorinya harus maksimal berapa sih kayak gitu sedangkan saya biasanya nulis artikel organik tuh ya suka-suka gitu kadang inilah itulah gitu kadang juga kayak ketika kita pengen ada endorsement atau job gitu kan ya Mbak itu kan ngeliat blok kita isinya apa aja gitu itu sih Mbak sama misalnya sekarang ini kira-kira mis yang paling lagi itu apa ya gitu terima kasih iya Mbak kalau jumlah kategori berapa yang di blok gado-gado itu sebenarnya kalau aku sendiri ya karena aku membangun beberapa blok kategoriku berapa itu selama di header kita kan biasanya setiap kategori itu kan dibikin di header kan menu-menunya selama dari kanan sampai kiri itu masih muat ya aku biasanya itu maksimalin gitu mau ini misalkan keuangan kesehatan edukasi terus misalkan entertainment atau travel gitu punya dari kanan sampai kiri selama masih cukup ya aku taruh semaksimalnya yang ada di situ gitu misalkan nanti mau bikin sub-subnya pun misalkan banyak membahas misalkan tentang ada drama Korea terus mau bahas tentang musik atau mau bahas tentang kehidupan artis-artis atau tokoh publik misalkan itu bisa digabungin dalam satu kategori misalkan entertainment atau apa bisa dikelompokkan gitu kayak diceloteh di hari.com itu aja yang bagian lifestyle kalau nggak salah itu sub-subnya banyak karena emang terlalu banyak yang ingin dimasukin tapi kan nggak bisa masuk di kategori atas kayaknya dibikin kayak drop down itu cuman kan kita nanti bikin artikelnya masuk ke kategorinya misalkan ke keuangan gitu kan bisa nyari kategori keuangan dengan suatu seniya.com slash keuangan gitu dari semiring kan tetap masuk di kategorinya gitu walaupun dibikin drop down itu nggak masalah jadi kalau banyak pun selama bisa dikelompokkan dalam drop down menu kategori di atas menurutku sendiri sih nggak masalah gitu pokoknya kanan kiri itu masih masih cukup ya nggak sampai over sampai ke bawah itu menurutku udah nggak enak dipandang gitu kalau sampai jadi dua baris tapi kalau masih satu baris masih oke sih jika kalau kebanyakan kategorinya dibikin drop down aja dikelompokin lagi gitu itu sih mbak terus tadi yang kedua apa mbak selain kategori tadi maaf nis yang sekarang lagi up kalau yang lagi up itu tergantung tergantung kalau misalkan ngomongin traffic nih itu tergantung tergantung lagi lagi yang yang viral apa sih bisa dicek di broker trend kalau nggak salah ya kalau pengen pengen bahasnya menang sesuai dengan itu cuman aku bukan golongan broker yang menulis sesuai trend yang ada sih lebih suka yang yang artikelnya bertahan lama aja misalkan ya keuangan atau ngomongin tentang pekerjaan atau apa soalnya kalau ngomongin yang tentang trend kan ya pas misalkan drama Korea ini nih ada aktor up lagi main kita pernah nulis artikel itu nih satu tahun yang lalu ya artikel kita bisa ramai lagi karena memang artis-artis ini lagi muncul di drama Korea yang memang ongoing gitu tapi nanti pas hilang atau grabannya habis kan ya artikel kita sepi lagi karena orang yang nyari tahu nggak banyak biasanya gitu sih kalau ngikutin trend termasuk jarang jadi kalau pengen nulis apa ya nulis aja atau pas nemu keyword yang lagi bagus atau nanti mbaknya bisa belajar tentang research keyword bisa nemu yang pas ditulis aja jadi itu lebih organik lebih bertahan lama cuman kalau ngomongin niche yang rame untuk pekerjaan jobnya itu ya biasanya keuangan bisnis itu paling banyak sih bisnis keuangan kesehatan juga tapi kesehatan ya masih di bawahnya keuangan sama bisnis karena itu gitu itu sih mbak Anissa deh mbak terima kasih iya sama-sama ya terima kasih untuk mbak Anissa ini ada yang mau open mic lagi boleh nggak terakhir kak ayo mbak kak Fristi bentar aku bukain dulu oh mbak Molly iya mbak Molly dia mau open mic udah belum halo mbak ya dengar halo mbak ini apa kabar halo mbak di alhamdulillah gini mbak mbak juga mau saya saya mau terima kasih mbak soal budaya kasur tajir itu 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 kemarin yang mbak ini om tadi nah kan kalau misalnya gini mbak kita kan terima backing backing terus dari klien nah cuman masalahnya artikel organik kita tuh kayak semisif gitu mbak nah ujung ujung kalau kita terima terus artikel backing itu ini apa takutnya bakal boncres gitu DAPA ini bakal turun di blog kita dan itu bakal mempengaruhi backing keluar kita juga kan semakin banyak nah gimana tuh cara supaya kita bisa nolak tawaran dari klien gitu supaya nggak terjadi cancel 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 ya iya itu ya sering aja sih kalau masalah apa komunikasi atau menjaga hubungan baik dengan klien ya sebenarnya kan itu ya cocok-cocokan aja ya maksudnya kalau aku sendiri sih aku ya nggak bisa menyenangkan atau memuaskan semua orang sebenarnya kalau misalkan dirasa artikelnya atau briefnya terlalu rumit kan ada nih job-job yang briefnya tuh panjang banget harus ini harus itu harus ini harus itu ternyata finya cukup kecil saya nggak sepadan gitu kan sama pengorbanan kita ngerjain brief yang panjang itu ya di cancelnya baik-baik baik-baik aja kan pasti kita sebenarnya nolak pasti baik-baik ya misalkan ngasih penawaran boleh nggak kak finya naik karena kan jobnya juga banyak nih panjang nggak cuma nulis artikel terus kadang juga ada backlink yang mintanya lebih dari dua gitu apalagi lebih dari dua tapi situsnya backlinknya tuh berbeda satunya ke situs A satunya ke situs B itu kan biasanya blogger juga pada nggak ngalu ya kadang malah ada yang dihargain kayak dua dua backlink gitu kalau misalkan untuk backlink yang berbeda ya kalau aku biasanya tulis aja maaf nggak sesuai atau minta naik urusan klien itu merasa sakit hati atau atau akhirnya nanti nggak mau ngasih job ke kita lagi ya sebenarnya itu kalau aku nggak terlalu mikirin sih mbak maksudnya kalau misalkan ada klien yang akhirnya nggak cocok terus nggak mau hubungi kita lagi ya itu hak mereka sih terus kita kan juga nggak bisa ngendalikan ngendalikan tipe klien gimana ya ada yang ada yang baperan ada yang dendaman atau apa gitu pas ditolak ternyata nggak mau hubungi lagi kan itu hal yang nggak bisa kita kendaliin kalau kalau prinsipku sendiri ya kalau nggak dapet rezeki dari sini insya Allah ada pintu rezeki lain jadi aku nggak terlalu mikirin itu sih mbak Molly kalau kalau aku sendiri ya yang penting kita udah nawar kita udah nawarnya juga baik-baik juga alasannya bukan-bukan alasan yang mengada-ngada yang memang kan semua blogger bisa punya red card dan syarat sendiri-sendiri kan aku pun aku pun kan sekarang dapet sering dapet klien yang memang minta bantuan mbak Rini minta tolong carikan blogger untuk backlink artikel untuk klienku ini 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 gitu mbak Molly kan kalau nggak salah juga pernah kan tak whatsapp ya kalau nggak salah waktu itu ya kan mas Ari mas Ari dan mas dia juga pernah dan mbak Molly kan waktu itu juga kalau nggak salah kan nggak bisa untuk lakuin jobnya dan itu pun aku merasa sakit hati karena titikku yaudah kalau memang nggak cocok ya nggak masalah tapi bukan berarti nanti aku kalau ada job lagi karena emang kliennya itu minta blognya blogernya ya ah ya nggak ada rasa dendam atau apa yaudah kerja profesional aja lah selama-selama memang ya nggak ada masalah pribadi atau apa menurutku tergantung orangnya kalau aku ya gitu ada orang ada saya aku tawarin job mbak mau nggak nge-backlink untuk klien ini misalkan misalkan kliennya bank nih kan nggak semua blogger itu memang bisa nge-posting backlink untuk bank atau untuk yang keuangan atau apa gitu kan itu berkaitan sama prinsip ya mereka nggak mau ada yang mau nulis ada job untuk nulis profil seseorang atau profil toko juga nggak mau yaudah kalau nggak mau nggak apa-apa kan mereka juga punya punya alasan jadi yaudah ditolak ya nggak nggak ada dendam khusus sih tinggal nanti kalau mereka ada tawaran lagi di situ ya ditawarin lagi kalau segala lagi ya nggak masalah tinggal nyari blogger yang lain kalau aku gitu jadi kalau masalah kultur itu sebenarnya tergantung karakter kliennya sih mbak aku juga sering ngolak dan kalau mereka nggak mau ngasih job lagi ya nggak pikirin pasti ada resuki lain gitu jangan ditingin stress mbak Molly iya terima kasih mbak selusinya sama-sama udah kejawab belum nih kamu udah-udah oke terima kasih banyak untuk kamu dan itu pertanyaan terakhir nih Karini untuk malam hari ini karena waktunya juga udah setengah 10 Karini juga harus istirahat sebelumnya kita mau ngasih terima kasih untuk Karini tadi juga ada mas Ari terima kasih yang sudah sharing dan berbagi pada malam hari ini semoga ilmu yang didapatkan malam hari ini bermanfaat sampai jumpa di acara berikutnya makasih mbak Yaya oh iya sebelumnya foto bareng dulu nggak nih mas Rizky mas udah banyak yang live kayaknya ya mau masih ada sih 40-an ada nggak nih mas Rizky kita ada foto bareng dulu nggak saya yang fotonya mbak oh iya boleh mas Robit sebentar deh diam dulu deh boleh open ini ya open camp abis kondangan satikan yuk open camp teman-teman ada dua halaman ya oke satu dua tiga 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 mas Rizky lucu tenang iya bentar satu dua tiga bentar oke mungkin dari mas Rizky bisa bisa capture juga mas saya tangan satu soalnya mas 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 tiga online oke yaudah saya lagi ya bentar ya bentar deh sebentar deh sebentar 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 halo pak udah tercapture pak sebentar sebentar ya sebentar ya sebentar ya lagi satu dua 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 tiga sebentar sebentar oke mas Rizky boleh sekalian gantian mas gue gue kayaknya gak ngasih screenshot deh halo ya mas ya oke udah temen-temen thank you oh iya tadi mungkin saya mau nambahin tadi belum di infoin sama mbak yayang udah live semua ya untuk temen-temen yang kemarin kita kan lagi bikin program menulis di website bloggerhub update itu nanti kalau temen-temen ada feedback misalkan ada bug ada sistemnya yang yang gak bisa nih atau apa mungkin temen-temen bisa di mention di grup blogger di WA group atau mention ke mbak yayang itu aja sih thank you ya temen-temen udah udah nyemetin waktu 2 jam lebih ya dari setengah 8 sampai setengah 10 lebih thank you ya udah ngikutin eventnya sama jangan lupa di mention di instagram atau di twitter ya temen-temen ya oke thank you oleh PN semuanya mas Aring mbak Rimi terima kasih semuanya terima kasih kak semuanya assalamualaikum terima kasih